Kabar baik untuk Bonek Mania, PT Liga Indonesia baru akan memulai kompetisi Liga 1 2022 per 2023 yang akan digelar pada tanggal 23 Juli 2022 mendatang. Selain itu PT LIB sudah mengeluarkan jadwal jelang bergulirnya Liga tersebut. Aji Santoso menyambut dengan baik kabar bergulirnya Liga 1 2022 per 2023, menurutnya Liga yang akan dilaksanakan bulan ini cukup tepat, pasalnya tim-tim sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari. Pada pekan pertama, Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Persikabo pada tanggal 25 Juli yang akan berlangsung pukul 20.30 WIB. Hal tersebut disambut baik oleh para supporter Persebaya. Pasal kemungkinan Liga 1 2022 per 2023 akan dihadiri langsung oleh supporter. Setelah selama dua tahun para supporter dilarang hadir ke stadion, akibat adanya wabah. Kabar lainnya, Persebaya Surabaya akan meminjamkan ketiga pemain mudanya kepada klub lain, ia adalah Fernando Pamungkas, Akbar Firman Syah, dan Ruy Arianto. Setelah ketiganya tidak dibawa oleh sang pelati Aji Santoso, saat melakukan TC di Yogyakarta. Selama TC di Yogyakarta, Persebaya melakukan serangkaian program latihan dan uji coba, guna memperbaiki kekurangan tim. Persebaya Surabaya telah melakukan uji coba dengan beberapa tim lokal, seperti Porda Sleman, Porprov Sleman, dan Nusantara United. Ketiga laga tersebut dimenangkan oleh Persebaya, dengan skor 4-0,9-2, dan 3-1. Namun dalam uji coba tersebut, yang menjadi sorotan bonek adalah pemain asing mereka, terutama Silvio Junior. Silvio Junior akhirnya mampu mencetakkan dua gol, saat laga uji coba terakhir melawan Nusantara United. Meski sudah melesakan gol, tetapi para pendukung Pesebaya, bonek mania, masih wawas. Mereka takut pemain asingnya tidak bisa tampil maksimal dan bersaing pada kompetisi Liga 1 nanti. Menurut bonek dan bunita, akankah para pemain asing Persebaya, terutama Stiker, akan tampil baik dan gacor pada Liga 1 2022 per 2023 nanti. Menarik kita tunggu. Terima kasih.